Yang terhormat Ibu Dery Wijaya, Assistant Professor di Boston University. Yang kami sayangi juga seluruh Sobat MOVDAC dimanapun berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam acara Sharing Session MOVDAC. Dan di edisi ke-17 ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu Concording the World with Data Science. Kalau dulu yang namanya menaklukkan dunia itu kita pakai senjata, pakai perang. Maka sekarang kita bisa menaklukannya dengan data science. Dan sedikit perkenalan, mungkin Ibu Dery atau Sobat yang baru pertama kali bergabung, Ministry of Finance to the Analytics Community didirikan di November 2020 dan saat ini telah memiliki 400 lebih member terdaftar. Juga ada seribu lebih member di grup tersebar di seluruh unit di Kementerian Keuangan dan juga di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan komunitas ini sudah berkontribusi aktif dalam pengembangan data analytics di Kementerian Keuangan serta telah meraih banyak prestasi di level nasional. Nah, Sobat yang hadir di tengah-tengah kita ini telah menorehkan prestasi di level internasional. Beliau adalah Buderi Wijaya, Assistant Professor di Department of Computer Science, Boston University. Beliau melalui Bissler and Master's Degree in Computer Science dari The National University of Singapore, serta gelar PhD dari Carnegie Mellon University. Buderi memiliki ketertarikan melakukan riset dalam bidang Natural Language Processing, Machine Learning, Information Extraction, dan Knowledge Basis, hingga beliau juga sudah menerbitkan banyak publikasi yang, kalau bahasanya anak sekarang nih, daging semua isinya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, sepertinya Sobat juga sudah tidak sabar ya. Mari kita sambut bersama-sama dengan meriah Buderi Wijaya. Assalamualaikum Buderi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo. Bu, selamat malam waktu Amerika Serikat nih, mengganggu waktu istirahatnya ya. Maaf. Ini belum begitu malam, Bu. Jadi, masih oke. Bu Deri, terima kasih sekali sudah bergabung, dan kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi ya. Waktu presentasi Ibu mungkin sekitar satu jam, boleh lebih sedikit gitu ya. Sampai pukul 8.30, dan setelah itu kita akan sesi tanya-jawab. Begitu ya, Bu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Nur. Saya izin share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Sekarang sudah full screen atau belum? Sudah full screen. Sudah full screen. Ya. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi di sharing session ini. Mengenai biografi, jadi gimana cara, kok bisa saya dari mendalami data science, atau lebih tepatnya, lebih fokusnya natural language processing dari awal waktu S1 sampai sekarang gitu ya. Jadi, sekarang saya di Boston University, tapi awal saya mendalami data saya dan lebih fokusnya itu natural language processing itu waktu saya S1. Jadi, waktu itu saya S1 di National University of Singapore. Jadi, dekat dengan Jakarta. Mungkin kira-kira satu setengah jam aja terbang. Di situ saya mengambil computer science. Dan waktu tahun ketiga ada kesempatan untuk melakukan riset untuk tesis akhir begitu. Jadi, dengan profesor pilihan saya gitu kan. Jadi, saya waktu itu melakukan namanya Undergraduate Research Opportunity Project. Dan dari situ dia, profesor saya itu yang mengenalkan saya pertama kali ke bidang ini. Yaitu, waktu itu bidang profesor saya adalah database, tapi dia juga mendalami tentang data science spesifiknya information retrieval. Jadi, bagaimana kita mengambil informasi dari internet, dari the web gitu kan. Nah, sesudah selesai bachelor itu, saya juga melakukan master ya di computer science. Jadi, karena pengen riset lebih dalam. Terus sudah itu lanjut ke S3 di computer science juga. Di Language Technologies Institute di Carnegie Mellon University. Jadi, di Carnegie Mellon University itu, School of Computer Science itu terbagi jadi berbagai departemen. Jadi, ada departemen yang khusus machine learning, namanya machine learning department. Ada yang khusus robotics, namanya robotics department. Ada yang khusus natural language processing, namanya Language Technologies Institute. Nah, di situ saya melakukan S3 saya dengan profesor Tom Mitchell. Jadi, Tom Mitchell itu lebih terkenal mungkin di machine learning. Jadi, dia yang salah satu ya, bapak machine learning lah ibaratnya. Jadi, dia yang bikin buku machine learning, yang judulnya machine learning gitu. Jadi, dia lebih ke machine learning, tapi fokus saya lebih ke bagaimana mengaplikasikan machine learning itu ke teks. Jadi, di natural language processing. Terus, sudah selesai S3 saya postdoc di computer science department juga di University of Pennsylvania. Di situ saya sama profesor yang khusus di NLP, jadi namanya Profesor Chris Callison-Burge. Dan dia bidangnya adalah machine translation. Jadi, saya agak-agak shift dari teks, ya, information retrieval dari internet ke machine translation. Dan setelah itu saya jadi asisten profesor sekarang di Department of Computer Science di Boston University. Jadi, research focus saya, broadly speaking, itu data science, tapi lebih fokusnya ke natural language processing dan machine learning. Jadi, aplikasi machine learning ke natural language processing. Tapi sebenarnya itu singkatnya ya. Tapi kalau lengkapnya itu sebenarnya banyak di tournya. Jadi, banyak. Sebenarnya saya enggak langsung dari S1, terus S2, terus S3, terus postdoc, terus jadi asisten profesor. Itu enggak seperti itu. Jadi, awalnya abis S1, sama seperti anak-anak lain, saya kepengen kerja juga. Kepengen mendapatkan gaji, ya. Jadi, waktu itu profesor saya bilang, kamu terus aja, kalau kamu suka research, kamu terus aja research. Setelah saya bilang, ah, saya pengen kerja dulu, dapat duit. Oke, kata dia. Jadi, saya kerja sempat jadi bisnis analis di Global Source. Jadi, itu perusahaan yang semacam Alibaba. Bisnis itu bisnis yang menghubungkan bisnis yang butuh barang dengan bisnis yang memproduksi barang. Itu sekitar cuma seperempat tahun ya. Jadi, saya sesudah cuma tiga bulan, saya merasa, oh, saya kepengennya lebih ke akademik, gitu. Jadi, lebih enggak ke arah lebih industri, tapi lebih kepengen ke akademik. Jadi, sudah itu saya mengajar di Institute of Technical Education, itu di Singapura. Itu mungkin kalau se-level di Indonesia, itu kayak STM ya, semacam begitulah. Jadi, habis lulus di Singapura, namanya middle school atau secondary school. Itu orang bisa masuk ke ITI atau ke politeknik atau ke junior college. Jadi, ini anak-anak ini, saya ajarin waktu itu mengenai programming, terus yang membuat website, dan lain-lain itu ya. Jadi, saya mengajar bisnis information technology itu sekitar dua tahun. Terus, habis mengajar saja, saya merasa kurang. Sepertinya saya ingin balik ke research gitu kan. Jadi, saya daftar program PhD di computer science di National University of Singapore juga. Jadi, saya mulanya sebenarnya dari S1 itu langsung masuk S3. Cuman, sesudah dua tahun, jadi sudah selesai ngambil kelas, ya, basically masternya selesai. Saya merasa kayaknya pengen coba pelan negeri gitu. Jadi, saya graduate master saja. Terus, kebetulan waktu itu juga dapat kesempatan untuk internship di Google. Jadi, di Google Zurich di Switzerland. Jadi, saya ambil saja gitu. Pengen juga ngelihat-ngelihat di luar Singapura itu seperti apa. Jadi, waktu itu saya terus jadi intern di Google Zurich. Jadi, software engineer intern. Terus, sekitar setengah tahun. Terus, sesudah do a lot of coding, programming. Saya mikir, pengen balik lagi ke research gitu. Jadi, pindah ke University of Geneva. Jadi, di situ ada Artificial Intelligence Lab. Saya jadi research assistant di situ setahun. Sambil waktu itu belajar mengenai machine learning, terus artificial intelligence, dan lain-lain. Karena waktu S1 dan S2 saya, saya fokusnya lebih ke information retrieval. Seperti saya bilang tadi. Jadi, waktu itu machine learning masih belum, masih di stage awal-awal ya. Jadi, belum banyak Universitas yang waktu itu ada program atau mengajarkan machine learning itu sendiri. Jadi, AI sebelum machine learning itu lebih kayak rule of thumb atau kayak heuristik. Jadi, berdasarkan rules, kamu tulis ke programmu, terus jadinya programnya dikasih input sesuatu, mengikut rule-nya untuk menghasilkan output. Jadi, belum benar-benar learn dari data. Nah, saya sudah jadi research assistant setahun. Saya ngerasa kalau, oh, ternyata S2 kurang ya untuk mendalami research. Jadi, kayaknya harus S3. Nah, habis itu saya S3 daftar di computer science di Carnegie Mellon University. Nah, di situ benar-benar emang isinya machine learning doang. Kayaknya. Mulai dari awal sampai akhir itu ngambil kelas-kelas statistik, probability, machine learning, machine learning for big data, dan lain-lain. Nah, waktu S3 itu saya juga, saya dan suami, suami jadi ikut juga ke Amerika gitu kan. Waktu itu dia dari Swiss, ya pindah begitu kita ada anak itu. Jadi, sekitar setahun saya ambil off dari S3. Terus balik lagi, terus narusin, nyelesaian tesis, terus postdoc, terus akhirnya jadi assistant professor. Jadi, sebenarnya lika-liku jalan itu enggak sesuai kayak yang singkatnya tadi ya. Jadi, banyak lika-likunya, banyak di tournya, sampai akhirnya menyadari bahwa saya suka mengeksplorasi lebih dalam tentang ilmu ini gitu kan. Jadinya ya, lewat research dan lewat membuat model-model baru yang push the boundary of knowledge gitu. Jadi, itu sebabnya saya balik lagi ke research. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi, research focus saya itu natural language processing dan machine learning. Jadi, apakah sebenarnya natural language processing ini mungkin bagi yang belum begitu mengenal, ya karena kan biasanya kita lebih ngomongin tentang AI dan machine learning. Jadi, natural language processing ini sebenarnya juga salah satu bagian dari artificial intelligence, di mana kita berusaha membuat teknik-teknik yang bisa membuat komputer itu bisa memproses, bisa mempelajari, dan bisa mengerti bahasa manusia. Jadi, kuncinya di sini adalah bahasa manusia, dan membuat komputer bisa memahami bahasa manusia. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat komputer yang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan bahasa manusia. Jadi, kalau ibaratnya AI, kalau badannya itu kan yang melakukan orang-orang robotik, jadi ada hubungannya juga dengan mechanical engineering, dan lain-lain. Kalau NLP itu lebih ke software-nya, jadi ke bagaimana dia bisa memproses teks, speech, dan lain-lain yang dalam bentuk bahasa manusia. Jadi, bukan bahasa komputer. Jadi, tujuannya adalah kenapa? Karena kita ingin komputer bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, memahami kita, apa yang kita inginkan. Dan terutama yang paling penting adalah bagaimana komputer dan sistem komputer itu bisa interact dengan kita secara natural. Jadi, harus lewat bahasa. Karena kita kan, kalau ngomong sama komputer, kita nggak bilang kelas, curly bracket, apa-apa. Kita ngomongnya kayak, kamu bisa lihat cuaca hari ini kayak gimana nggak? Macet dimana nggak? Kan kita pengennya bisa ngomong seperti itu. Jadi, itu butuh kemampuan komputer yang bisa memproses bahasa manusia dan memahaminya. Nah, sementara itu selain NLP sendiri, itu tekniknya bisa macam-macam. Bisa pakai rule base, seperti saya bilang tadi, masukin rule, terus kemudian input, diproses berdasarkan rules tersebut, dan kemudian menghasilkan output. Dan ada juga yang sekarang yang paling standar sekarang adalah dengan menggunakan machine learning. Jadi, machine learning ini sebenarnya yang mempower artificial intelligence di jaman sekarang. Jadi, seperti saya bilang, itu bagian software-nya yang learns to make decision from examples. Jadi, apa sih example itu? Sebenarnya example itu data. Data yang sudah kita koleksi, dan sudah kita anotasi dengan label. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, kita punya data. Misalnya, ini digit recognition ya. Kita punya tulisan tangan. Jadi, digit yang nulis 0 sampai 9 misalnya. Kan, orang kalau nulis number itu beda-beda ya. Tulisannya ada yang mencok ke kiri, ada yang mencok ke kanan, ada yang lurus, ada yang nggak jelas. Misalnya, kayak tulisan dokter gitu. Kalau saya waktu kecil dulu dibilang tulisan dokter paling susah buat di-recognize. Nah, jadi pertama kita kumpulkan data. Jadi, data tulisan-tulisan orang di mana dia menulis digit. Kemudian kita label. Jadi, tiap digit, misalnya tiap portfak ini kan satu digit, itu kita label correct number-nya apa? Dua, jadi yang row ini empat. Meskipun agak-agak mencok ke sana kemarin, ini tetap empat. Ini juga kelihatannya tiga. Ini kelihatannya bentuknya aneh, tapi sebenarnya tiga. Jadi, itu label. Human label. Jadi, orang duduk dan melabel. Oh, ini zero, ini satu, ini dua, dan lain-lain. Kemudian, kita melatih machine learning algorithm kita untuk bisa dengan input tulisan ini bisa memprediksi label yang benar. Jadi, misalnya label-nya salah, dia predik, ini kayak, meskipun inputnya kayak gini, harusnya outputnya dua, dia memprediksi tiga, jadi salah. Jadi, kita kasih tahu sistemnya. Jadi, salah. Kamu harus mengkoreksi prediksimu sampai dia akhirnya bisa memprediksi yang benar. Jadi, ini proses training datanya. Proses trainingnya. Jadi, di input training data dan kita melatih machine learning model kita untuk dengan input itu menghasilkan label yang benar. Nah, waktu testing, sesudah kita melatih model ini dengan dimasukkan input baru, dia akan bisa memprediksi label yang benar. Of course, biasanya nggak ada yang sampai 100% benar. gitu kan. Tapi, ya tergantung different task-nya. Jadi, beberapa task itu lebih susah dari task lain kayak, sebenarnya handwritten digit ini udah lumayan kesolv, ya. Jadi, akurasinya udah cukup tinggi. Jadi, kapan kita butuh machine learning? Salah satu contohnya ya, waktu seperti ini, ya. Karena kan untuk mendeskripsikan pakai rule, bentuk nol itu kayak gimana, itu kan susah ya. Masa harus diukur, kayak sentimeternya, diagonalnya, dan lain-lain. Nah, itu kan terlalu komplikasi untuk dibentuk sebagai rule. Jadi, yang dilakukan adalah dengan machine learning, kita cukup memberi example dan label. Jadi, datanya, training datanya dalam bentuk example dan labelnya. dan mesin learning model kita belajar untuk meng-imitate ini. Jadi, data dan label. Nah, namanya imitation learning. Di machine learning ada banyak learning-learning lain selain imitation learning, tapi yang biasanya paling mainstream itu imitation learning. Tapi ada juga namanya reinforcement learning, dan lain-lain yang tergantung nama learning-nya bisa completely supervised, jadi ada data, ada example dan ada label. Ada yang semi-supervised, jadi banyak ada data yang ada label-nya, tapi lebih banyak data yang nggak ada label-nya, atau completely unsupervised juga ada. Jadi, cuma belajar dari data yang nggak ada human label. Nah, selanjutnya, machine learning ini udah sangat sukses ya, karena yaitu the ability to learn from data membuat kita bisa membuat semua model tanpa harus memikirkan rule yang complicated. Nah, ini penting terutama untuk data yang data yang sangat kompleks, seperti image atau text. Kalau kita mau bilang wajah orang, itu diagonalnya gimana, bentuknya gimana, shape-nya gimana, itu terlalu complicated. Jadi, kita bisa melatih aja langsung dari data dan menunjukkan ini wajah-wajah orang. Dan bahkan saking suksesnya, sekarang machine learning model bisa meng-generate, jadi membuat wajah-wajah palsu. Jadi, ini dua wajah ini sebenarnya fake faces. Nggak ada orang yang in real life yang wajahnya exactly seperti ini, tapi ini di-generate dari data. jadi machine learning modelnya udah belajar wajah manusia itu kayak gimana, sedemikian bagusnya, sehingga bisa membuat wajah-wajah baru. Jadi, itu yang namanya sekarang banyak yang bilang deep fake dan lain-lain, gimana cara mendeteksi suatu text itu fake atau enggak, suatu image itu fake atau enggak, bahkan video itu fake atau enggak. Itu saking saking sudah pintarnya machine learning model itu belajar dari data. Terus, yang sering kita pakai mungkin kalau pakai iPhone itu kan ada Siri yang bisa kita tanyain, gitu kan. Kayak anak saya yang umur 7 tahun itu sering dia pakai Siri untuk buka aplikasi-aplikasi di iPad, gitu kan. Jadi, dia enggak perlu lagi buka, dia bilang, Siri, bisa Anda buka ini, bisa Anda buka itu, dan lain-lain. jadi sekarang sudah bisa bahkan mengerti suara anak kecil juga. Terus, go, misalnya ini game yang di mana komputer sudah bisa membeat manusia, dulu awalnya chess, terus sekarang sudah jadi go, dan lain-lain yang paling baru. Terus, selain itu machine translation. Nah, machine translation ini salah satu bidang NLP, natural language processing, karena di sini kita masukin text, dan textnya dalam bahasa manusia, dan kita pengen menerjemahkan secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita pakai rule, itu bakal susah banget, kan, tiap bahasa, kita harus bikin rulenya, terus kita harus bikin dictionary-nya, kamusnya, dan lain-lain. jadi itu dulu pernah dicoba rule-based translation, dan nggak begitu sukses, karena memang susah untuk mengeluarkan semua rule, jadi akhirnya sekarang semuanya pakai example, jadi kita punya example translation, dan machine learning modelnya kita latih dengan example tersebut. Tapi yang lucu akhirnya kadang-kadang terjemahannya nggak jelas, kayak ini ya, I can't find on Google, but it's delicious. ini nggak tahu apa nih, dalam bahasa, ini kayaknya restoran Cina ya. Jadi, selain sukses, of course, banyak failernya juga. Kadang Siri itu terutama frustrating ya, kalau dia nggak ngerti apa maksud kita, atau dia nggak ngerti apa namanya, pronunciation kita, nah itu nyembelin banget, ya kan, terutama kalau saya kan pronunciation-nya bahasa Inggris, Indonesia ya, jadi kadang Siri nggak ngerti, sudah di repeat bolak-balik, dia nggak ngerti saya ngomong apa, gitu kan, terus kadang ya, bikin, kayak ini, hey, what's up, hi there, Katie, I'm not Katie, I'm not sure, I understand, nah ini yang paling sering muncul, I'm not sure, I understand, terus si user ini berusaha bilang, you call me Katie, and my name is not Katie, terus dia jawabannya, you are certainly entitled to that opinion Katie, dan masih menganggil Carrie, soalnya dia nggak ngerti, jadi, kadang, sentences yang kita masukkan, input, itu belum tentu mesin itu completely understand, jadi banyak failure, dan lucu-lucuan dari, dari situ, terus yang, kalau ini kan agak-agak lucu ya, kalau, tapi yang, tapi kalau yang, kalau yang nggak lucu, itu tentang bias, karena kan machine learning itu ditrain berdasarkan data, jadi kalau data kita bias, akhirnya machine learning prediction-nya bisa jadi bias, contoh untuk mendeteksi wajah perempuan atau laki-laki, ini di, ini Amazon, pakai Amazon machine learning model ya, Amazon cukup pintar untuk mendeteksi kalau dia ini laki-laki, dan kalau dia ini perempuan, jadi akurasinya cukup tinggi, 92 persen, kalau selama mereka itu, ya, kalau selama orangnya itu berkulit putih, tapi kalau orangnya kulitnya nggak putih, jadi lebih dark, dark skin, mungkin akurasinya jelek, karena dia kadang memprediksi cewek-cewek ini sebagai laki-laki, karena datanya skewed, bias terhadap lebih banyak data orang kulit putih dan cowok, cowok yang berkulit nggak putih, gitu, jadi sedikit dia melihat contoh cewek berkulit nggak putih, gitu, jadi makanya ada, ada perbedaan di prediksinya, gitu, jadi karena dia memang berdasarkan data, akibatnya kalau datanya nggak bagus atau ada bias, dia akhirnya mungkin machine learning modelnya jadi bias juga. Terus yang paling parah adalah kalau sampai dia dipakai ke misalnya self-driving car yang sekarang lagi di, di, apa, di develop ya, kalau dia berbuat kesalahan di self-driving car itu bahayanya adalah bisa menabrak orang dan lain sebagainya, atau ya, udah ada beberapa kasus di mana mobil nabrak dan yang drive meninggal dunia misalnya, atau nabrak orang dan yang ditabrak meninggal dunia, gitu, jadi, machine learning itu seperti saya bilang, belajar dari data dan kadang data ini nggak perfect, mungkin self-driving car-nya dilatihnya di, misalnya, di traffic di California, ya kan, di mana kondisi cuacanya, segala macam itu beda dengan misalnya, atau kondisi traffic-nya beda dengan di Indonesia, jadi, kalau misalnya Tesla yang di, di apa, mobil yang ditrain di Amerika, belum tentu dia bisa menghadapi traffic di Indonesia, gitu, jadi, ini ada domain shift dan segala suatu research yang ada di sini sedang berusaha untuk gimana caranya menghadapi dataset bias maupun domain shift ini, dengan domain adaptation dan lain-lain. Oke, jadi, sekarang saya mau ngomong dikit tentang neural network karena ya, yang paling populer sekarang di machine learning model itu adalah neural network atau yang sering dibilang deep learning, jadi, di mana basically kita masukin neural network sebagai algoritm kita, machine learning kita. Jadi, machine learning model kita. Jadi, neural network ini belajar feature atau pattern dari data yang powerful karena dia bisa membuat, bisa memperceive pattern-pattern yang enggak. Mungkin bagi manusia itu kalau ditulis sebagai rule susah, tapi bisa diambil dari data, tapi also limiting karena neural network, kebanyakan neural network sekarang membutuhkan training data yang banyak. Jadi, kalau training datanya dikit, dia enggak bisa learn as well as it can. Nah, jadi, artificial neural network atau deep learning ini sebenarnya inspirasinya dari otak manusia, karena di otak manusia ini juga banyak neurons. Jadi, neural network ini juga terdiri dari interconnected neurons, ya, dan tiap neuron itu nerima input dari neuron-neuron sebelumnya, dan sesudah itu dia mempunyai activation, jadi, sesudah masuk input dari neuron sebelumnya, dia get activated atau not activated, jadi excited atau enggak excited, dan terus dia pass that information to the next layer, dan so on and so forth. Jadi, misalnya kita masukkan input image kucing ini, nah itu dia tiap layer akan belajar feature yang berbeda tentang image ini. jadi layer pertama mungkin neuronnya melihat edges, jadi lines di image. Neuron layer kedua mungkin mulai membentuk kayak mata atau hidung dan lain-lain, dan layer yang ketiga menggabungkan dan akhirnya layer yang keempat memprediksi oke, ini cat atau dog, misalnya di sini yang activated cat, jadi prediksinya cat. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau neural network ini salah satu limitation-nya itu karena butuh training data yang banyak. Sementara mungkin untuk suatu jenis task tertentu, kita nggak punya banyak training data, karena labor intensif ya, tiap example harus kita anotasi. Nah, akhirnya sekarang ada juga yang lagi training, itu ya, paket transfer learning, jadi transfer learning ini gimana kita bisa mentransfer knowledge yang model kita udah learn buat task lain, dan kita pakai knowledge itu untuk membantu kita di task yang kita target kita, target task kita. Jadi, sebagai manusia kita actually do it all the time, misalnya kita udah tahu gimana cara naik sepeda motor, kita bisa pakai knowledge itu untuk belajar naik mobil, atau kalau kita tahu suatu bahasa, jadi kita udah ngerti beberapa arti dari kata di bahasa tersebut, kita bisa pakai itu untuk belajar berkomunikasi di bahasa tersebut, atau kalau kita tahu matematika dan tahu statistik, kita bisa pakai knowledge itu untuk belajar machine learning. jadi tradisional di machine learning itu kamu punya data set, kamu pakai data set itu untuk mentrain modelmu. Misalnya untuk object recognition, jadi kita masukin jenis-jenis objek, airplane, automobile, bird, dan lain-lain yang udah kita label sama objeknya, terus kita pakai ini data untuk melatih, jadi kalau dikasih image ini, keluar objeknya. terus mungkin ada task lain yaitu event classification, jadi dikasih gambar apa sih yang sedang dilakukan orang itu di situ main badminton, atau main snowboarding, atau main rock climbing, dan lain-lain. Jadi untuk melatih model yang memprediksi apa yang dilakukan orang sport event, kita bisa memakai data set ini, terus kita latih machine learning model kita untuk memprediksi. Jadi ini tradisional seperti ini, tapi sekarang dengan transful learning yang terjadi adalah kita memakai knowledge yang udah kita dapatkan, misalnya di object recognition di sini kita udah bisa merekognize misalnya ship, bisa merekognize person, atau dan lain-lain. Kita pakai knowledge itu untuk membantu kita di task yang lain, yang related. Jadi kalau ini kan misalnya sailing itu ada ship-nya, kalau apa namanya snowboarding itu ada board, ada snow, mungkin ada tree-nya tertentu, jadi knowledge yang udah kita dapatkan dari object classification bisa membantu kita untuk melakukan task lain, yaitu event classification misalnya. Nah, di NLP sendiri, di natural language processing, ini juga sekarang lagi trend, jadi kita melatih yang namanya language model, jadi language model ini basically seperti ngajarin anak memahami kalimat, jadi cara tahu apakah seorang anak atau seorang murid itu memahami kalimat adalah dengan fill in the blank, question, kalau kita dulu waktu awal-awal belajar bahasa, kadang ujiannya adalah kita dikasih sentence, misalnya mesinnya harus belajar untuk mengisi bahwa yang titik-titiknya ini adalah happiness, instead of sadness, karena kalau I'm overwhelmed with sadness, I feel fantastic kan aneh, jadi dia dengan dia bisa mengisi titik-titik ini dengan jawaban yang benar, dia mengerti arti dari kalimat tersebut, sesudah kita bikin model yang bisa mengerti arti dari kalimat, kita bisa memakai model tersebut dan knowledge yang ada di model tersebut untuk do other tasks, jadi untuk melakukan tugas-tugas lain kayak memprediksi sentimen dari kalimatnya, misalnya we are happy with the service, oh itu berarti kira-kira sentimennya positif, kalau we are unhappy with the service berarti negatif, kalau we are okay with the service berarti netral, jadi kita bisa pakai model yang sudah kita latih ini dan kita kasih data yang gak perlu sebanyak data yang kita pakai untuk ngetrain model sebelumnya, jadi cukup dengan data yang gak, yang secukupnya kita bisa melatih model itu untuk bisa mengerti sentimen atau opini yang ada di kalimat tersebut, jadi transfer learning ini bisa membuat learning jadi lebih cepat dengan data yang lebih sedikit nah kembali ke research fokus saya sudah sedikit titur mengenai natural language processing dan machine learning tadi research fokus saya di Boston University itu ada tiga tiga garis besar yang pertama adalah media framing dan bias jadi melihat bagaimana different media different media agency atau different news media basically ngeframing news stories differently jadi ini karena di Amerika ini kalau misalnya melakukan research itu biasanya kita kan harus meng-hire mahasiswa S3 nah mahasiswa S3 itu kan kalau di Amerika itu nggak perlu biasiswa jadi yang membayarin kuliah mereka terus biaya hidup mereka itu profesornya sendiri jadi disini saya disponsorin sama untuk tiap proyek saya itu disponsorin sama different agency di Amerika jadi kalau untuk media framing dan bias ini yang disponsorin Google sama National Science Foundation atau kalau di Indonesia namanya BRIN tapi di US namanya NSF National Science Foundation jadi tiap-tiap research proyek saya itu ada mahasiswa S3 yang biaya sekolahnya dan biaya stipendnya itu dibiayain dari grant yang saya dapatkan ini jadi kalau ada yang tertarik untuk melakukan S3 di Amerika daftar aja langsung ke universitas kalau kalau diterima biasanya sudah langsung dengan financial support jadi gak perlu cari beasiswa lagi nah itu yang kebanyakan gak tahu dan bisa langsung dari S1 lulus S1 jadi gak perlu harus S2 dulu untuk melakukan S3 di Amerika itu dua informasi yang banyak kadang gak tahu orang jadi research fokus saya satu media framing dan bias yang kedua machine translation gimana kita bisa menerjemahkan kalimat-kalimat dalam suatu bahasa meskipun bahasa-bahasa tersebut gak punya banyak training data jadi bahasa-bahasa banyak bahasa di dunia ini yang gak ada banyak terjemahannya jadi kan kita melatih biasanya model itu dari terjemahannya yang sudah diterjemahkan orang tapi kebanyakan bahasa di dunia itu masih sedikit training data terjemahan ini jadi itu disponsorin sama US Defense Advanced Research Projects Agency yaitu DARPA terus kemudian juga ada riset saya yang kolaborasi dengan University of Pennsylvania itu untuk gimana kita bisa melakukan machine learning dengan text dan images combined jadi computer vision dan natural language processing tapi di di sharing kali ini saya mau nge-highlight beberapa yang mungkin menarik ya untuk current situation gitu ya dan juga untuk KMNGO sendiri jadi salah satu research yang saya lakukan sekarang adalah ada tiga yang mau saya share di sini yang pertama adalah gimana kita di Boston University sedang men-track misinformasi tentang COVID-19 karena misinformasi ini kan sangat bahaya sekali ya untuk penanganan COVID dan juga masalah vaksinasi dan lain-lain kemudian juga media framing saya mau highlight sedikit dan yang mungkin paling relevan terhadap KMNGO itu bagaimana kita bisa membuat ekonomik indeks yang berdasarkan media coverage jadi ini kolaborasi saya dengan teman-teman di Boston University dengan IMF jadi International Monetary Fund jadi tujuannya adalah untuk membuat indeks ekonomi berdasarkan media coverage yang bisa kemudian dipakai untuk meng-evaluate different countries yang pertama yang misinformation ini menarik karena kita melihat di sosial media gimana misinformasi itu menyebar dan kita fokusnya melihat gimana menyebar dari satu negara ke negara lain jadi karena yang kita lihat adalah misinformasi itu mirip misinformasi yang ada di Amerika sama yang ada di Indonesia sama yang ada di Cina itu mirip jadi kita pengen tahu gimana sih dia menyebarnya siapa sih yang pertama memunculkan misinformasi itu sumbernya dari mana jadi yang pertama ini yang garlic jadi kita banyak ada beberapa misinformasi yang kita track salah satunya adalah bawang putih yang bawang putih bisa menyembuhkan covid itu ternyata awalnya dari Weibo Weibo itu twitter di negara Cina karena twitter kan susah masuk ke Cina jadi akhirnya orang di sana pakai Weibo jadi social medianya jadi awalnya sebenarnya trendingnya di Cina sebelum akhirnya sedikit trending di Indonesia kemudian trending lagi di Amerika juga sempat terus di Indonesia lagi terus kemudian menyebar ke twitter dalam bahasa Cina juga terus yang satu lagi yang juga menarik yang saya bikin menarik ya untuk Indonesia yaitu yang hidroxychloroquine yang obat malaria dibilang bisa menyembuhkan covid nah itu ternyata awalnya mulainya dari Weibo juga jadi discussion ada news article dari Cina yang menyebutkan tentang studi tentang obat malaria ini untuk menyembuhkan covid nah itu terus dipikap sama twitter Indonesia jadi kita juga juga sempat rame mengenai obat malaria ini ya nah sebelum akhirnya juga menyebar ke negara-negara lain sampai ke Itali dan lain-lain sebagainya jadi ini sedikit ya masih ongoing jadi ini masih early research tentang tracking covid misinformation yang kedua yang ingin saya highlight itu media framing karena ini juga menarik dan ada hubungannya nanti dengan ekonomi dan lain-lain gimana different news media itu nge-frame news stories jadi sudut pandangnya kan mengenai covid itu kita bisa melihat different news media ngomongin tentang apa sih tentang covid di Indonesia jadi ini saya lihat untuk hari ini aja tadi saya lihat di news.google.com ini beberapa headline yang keluar hari ini mengenai covid dari Indonesia jadi yang pertama tentang gedung dijen KI Tangerang jadi lokasi isolasi warga covid nah ini framenya mengenai government response dan government action terhadap covid tapi ada juga yang tentang empat dampak pandemi yang dirasakan pasien kanker paru ini dari segi health jadi sudut pandangnya dari health atau kesehatan terus banyak perusahaan asuransi ajukan izin produk untuk cover covid-19 ini dari segi ekonomi terus kemudian ada juga yang bilang epidemiolog Indonesia bisa jadi negara terakhir yang keluar dari krisis covid nah ini sudut pandangnya dari politik dan ekonomi jadi tiap news article itu mempunyai sudut pandang sendiri dan itu yang tersebut dengan frame jadi the choice pilihan frame apa yang dipakai itu bisa mempengaruhi opini publik jadi akhirnya kemudian muncul dengan ada hubungannya dengan sentimen dan lain sebagainya yang kemudian bisa di track bagaimana itu impactnya terhadap ekonomi nah untuk media framing ini kita ada beberapa proyek ya kita ada websitenya juga tentang gimana kita men track news coverage tentang covid di berbagai negara jadi kita juga melihat gimana korea selatan misalnya meng cover covid jadi yang kita lihat adalah korea selatan lebih banyak bicara tentang outbreak di negaranya sendiri dan juga government response sementara news article di Amerika lebih banyak ngomongin tentang outbreak di negara lain dan politik dan karena di Amerika orang suka ngomongin politik basically jadi bahkan covid coverage-nya pun banyak yang tentang politik selain itu kita juga jadi bisa saya mungkin nanti aja kalau ada waktu jadi saya mau terus aja dulu terus kemudian kita juga bikin website open framing dimana kalau ada yang tertarik untuk melakukan research atau analisa tentang media framing dalam berbagai bahasa dia bisa memakai apa namanya tools yang sudah kita make available di website ini jadi researcher bisa masukin data mereka yang tentang frame dan bisa melatih model untuk memprediksi frame di news articles selain itu yang terakhir yang saya bilang tadi mengenai media sentimen dan yang kita berusaha bikin adalah economic index berbasis media coverage mengenai Cina terutama yang kolaborasi dengan IMF sebenarnya alasan kenapa studi ini sangat penting dan menarik itu karena media coverage itu memang ada hubungan dekat dengan ekonomi salah satu studi contohnya tahun 2018 itu melihat gimana coverage news di Rusia itu berubah berdasarkan GDP mereka jadi kalau GDP-nya lagi turun coverage news article mengenai Amerika di Rusia juga makin bencar tapi kalau GDP-nya naik mereka gak begitu ngomongin Amerika di Rusia dan frame yang dipakai juga angle yang dipakai untuk memberitakan tentang Amerika itu berbeda tergantung ekonomi jadi sangat menarik dari segitu dan kemudian keuntungannya juga kenapa menarik untuk membuat economic index berdasarkan media coverage ini karena economic index yang berdasarkan media coverage itu bisa meng-capture current trend jadi trend terbaru mengenai aktivitas ekonomi atau financial market tapi dengan cost lebih rendah dan lebih cepat lebih timely dibanding kayak survei pakai survei untuk melihat ekonomi suatu negara jadi dengan apa namanya studi kita awalnya kita melihat China nanti bisa kita aplikasikan ke negara-negara lain jadi untuk bisa melihat economic index negara-negara berdasarkan media coverage dan itu dipakai oleh IMF untuk menentukan kebijakan nantinya jadi untuk trainingnya sejauh ini kita sudah mengumpulkan artikel dalam bahasa Inggris dalam bahasa Cina dan semua artikel ini kita anotasi jadi kita ngambil sekitar 20 tahunan data kita sampel tiap tahun dari tahun 2000 sampai 2020 artikel yang kira-kira ada hubungannya dengan Cina terus kemudian di anotasi satu apakah relevan terhadap ekonomi Cina dan yang kedua di anotasi berdasarkan apakah tone artikel ini positif negatif atau netral terhadap Cina nah ini yang akhirnya nanti dijadikan economic index nah contohnya misalnya training data ini yang sudah kita kumpulkan beberapa headline itu bisa relevan atau irrelevant terhadap ekonomi Cina jadi kayak Philippines Defense Chief wants formal protes against China ini gak relevan directly terhadap Chinese ekonomi tapi kayak Chinese exports itu relevan negotiation WTO itu kan relevan dan masing-masing yang relevan bisa positif netral atau negatif terhadap ekonomi Cina nah sesudah kita mentrain dengan data ini model kita bisa memprediksi given an input headline apakah artikel ini kira-kira bakalan relevan terhadap ekonomi Cina dan kalau iya apakah dia positif negatif atau netral nah salah satu proyek kami yang sudah live di Kemenku itu juga ada hubungannya dengan membuat machine learning model melatih machine learning model untuk men-track sentimen atau opini masyarakat di sosial media dan opini diberita sentimen diberita mengenai utang jadi di DJPPR ini bisa coba diakses mungkin loginnya harus minta ke Pak Yudi dari DJPPR ya jadi di website ini bisa kelihatan gimana kita bisa memprediksi hari itu misalnya tanggal 29 Juli ya itu berapa tweet negatif berapa tweet positif berapa tweet netral terhadap utang dan juga untuk tweet-tweet yang negatif apa tweet yang paling populer gitu ya jadi ini dari si Muhammad Said ini dia kelihatannya negatif terhadap utang untuk tanggal 29 Juli ya mazini juga jadi kita bisa melihat tweet-tweet yang penting yang sangat negatif dan di-like banyak orang kemudian kita juga bisa melihat apa namanya actual tweet untuk hari tersebut dan prediksi machinery model terhadap tweet tersebut jadi tujuannya ini adalah user bisa misalnya melihat yang salah misalnya oh ini harusnya nggak negatif soalnya kelihatannya ya ternyata negatif ini dibilang luar biasa Indonesia peringkat 6 dunia hutangnya ini kan luar biasa tapi sebenarnya negatif jadi prediksi modelnya benar tapi kalau misalnya prediksi modelnya salah bisa diubah bisa di input ke website ini jadi ini akan dipakai untuk retrain modelnya jadi modelnya itu bakalan belajar terus nggak cuma berdasarkan training data yang awal tapi bisa belajar dan menyesuaikan diri dengan waktu untuk terakhir mungkin saya ingin ngomongin tentang gimana untuk memulai machine learning misalnya data data science entusias di KMNGU kalau saya lihat mungkin yang paling pertama yang harus dilakukan itu mengkoleksi data sebenarnya kemudian sudah kita mengkoleksi data kita bisa menganotasi kemudian kita bisa melatih machine learning model untuk belajar dari data dari example yang sudah kita anotasi salah satu contoh yang paling menarik ini dari website track dari recovery ini sebenarnya dia cuma data collection basically tentang ekonomi beberapa economic indices di zaman COVID ini di Amerika jadi salah satu yang mereka track misalnya jumlah employment waktu mulai dari pertama COVID di deteksi di Amerika sampai sekarang terus melihat apakah jumlah employment naik untuk yang high wage ternyata naik untuk yang low wage malah banyak yang turun jumlah employment dan juga selain itu banyak yang lain yang ada misalnya consumer spending dan juga bisa dilihat berdasarkan provinsi dan apa namanya kalau yang consumer spending itu berdasarkan low income middle income atau high income communities gitu ya kalau industri kita juga bisa melihat dari segi industri profesional industri pendidikan retail leisure dan hospitality gimana bedanya employment rate atau unemployment claims juga ada jadi menurut saya ini menarik karena data yang di koleksi ini kemudian bisa dipakai untuk melatih nantinya machine learning model untuk memprediksi misalnya melihat beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang kayak begini kira-kira ke depannya kayak gimana kayak gitu jadi sebenarnya koleksi data itu yang menurut saya paling penting yang paling penting untuk dimulai kemudian kita bisa memvisualisasi dan kita bisa mikir oh kira-kira mau dipakai buat melatih machine learning model yang kayak gimana jadi gitu aja dari saya ini kolaborator saya dari Boston University jadi ada Prakash Lay dan Margrit dan ini juga mahasiswa saya selain itu kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung email ke saya atau bisa juga mengecek website saya dan selain itu saya pengen nge-highlight Garuda Ilmu Komputer yaitu ini salah satu proyek yang saya ikutan jadi yang memulai Profesor Hariadi dari University of Chicago itu di Computer Science dia di sistem architecture dan sistem kita mulai dia memulai proyek ini untuk mengajak misalnya ada mahasiswa atau data science entusias yang udah lulus dari kuliah misalnya mau do research dengan profesor-profesor di Amerika jadi ini saya ada tiga mahasiswa sekarang yang di bawah Garuda Ilmu Komputer dan satu yang udah kerja jadi tiga mahasiswa satu profesional yang ngerjain research dengan saya di lab saya jadi tujuannya adalah kalau bisa membuat publikasi nanti untuk apa namanya daftar S3 dan segala macam kan di resumenya jadi lebih bagus jadi kemungkinannya diterima lebih tinggi jadi itu saya pengen highlight tinggal nge-google Garuda Ilmu Komputer itu bisa keluar langsung website yang pertama terima kasih Bu Nur gitu aja kalau mau nanti saya share aja slide-nya juga ke Bu Nur siap terima kasih saya mohon izin Bu Dery karena Bu Nur ini lagi ada panggilan sebentar Bu jadi saya bantu handle dulu Bu ya jadi izin Bu kami juga mungkin cerita juga bahwa peserta hari ini pagi ini itu gak hanya dari KMNQ Bu jadi ada juga dari teman-teman dari Kementerian Lembaga lain maupun Pemda Bu jadi memang kita invite teman-teman nah memang pesertanya juga cukup spars juga Bu rentangnya jadi ada yang memang baru belajar ada juga yang memang teman-teman yang memang sudah berkecimpung lama bahkan mungkin mengambil sekolah formal terkait AI atau machine learning atau data sains oke kami pertama-tama terima kasih banyak Bu tadi ceritanya sangat inspiratif sekali ya gimana ceritanya dari NUS sampai sekarang ada di Boston juga cerita tentang AI cukup lengkap kalau kita dengar mulai dari NLP itu apa machine learning itu apa sampai tadi sentimen analisis ibu juga cerita terkait fokus research bagaimana kita teman-teman di dunia data science memulai machine learning oke mudah-mudahan juga ini bu banyak yang tertarik juga tadi udah di spill-spill kalau mau S3 atau PhD di Amerika jangan takut ya bu malah kalau perlu teman-teman bisa join juga research di Garuda Ilmu Komputer ya bu supaya nanti mungkin punya apa istilahnya proposal yang menarik sebelum mengajukan ke S3 di Amerika oke baik teman-teman seperti biasa setelah penjelasan dari narasumber di sharing session biasanya kita buka sesi pertanyaan nah ini sepertinya di chat sudah ada tiga pertanyaan Bu Diri jadi pertama mungkin dari Mas Rahmat ini dari Diskom Info TIK ini sepertinya dari teman-teman di Pemda Mas Rahmat ingin pertanyaan langsung di lewat chat aja Pak oke oke Bu Diri mungkin langsung lewat chat ini jadi beliau ingin bertanya Bu apa bedanya AI dengan machine learning begitu Bu ya jadi AI itu artificial intelligence ya jadi tujuannya udah adalah untuk membuat sistem komputer yang bisa mempunyai kejerdasan seperti manusia nah kejerdasan buatan ini bisa dari dengan segala macam teknik jadi bisa pakai rule base jadi kita actually write the rules ke komputer lewat komputer programnya atau bisa biarkan sistem komputer itu belajar dari data nah itu perbedaan antara apa the previous apa pendekatan AI yang sebelumnya jadi yang sekitar dari tahun sebenarnya AI itu kan udah dari tahun 60-an mungkin malah sebelumnya itu waktu Alan Turing dan lain sebagainya itu nah itu sampai sekitar tahun 90-an kemudian muncul field namanya machine learning ini nah machine learning ini berdasarkan statistik sebenarnya jadi ngelihat pattern dari data ngelihat statistiknya dan pakai statistik itu untuk membuat prediksi nah akhirnya instead of nulis rule banyak sistem AI yang kemudian berubah ke machine learning dan mulai sekitar tahun 2000 sekitar 2013 2012 gitu muncul neural network yang sebelumnya udah muncul sih tahun 90-an cuman dengan kemampuan apa namanya dengan kemampuan komputer dan segala macam jadi bisa mengolah data dalam jumlah banyak jadi akhirnya muncullah deep learning itu jadi neural network yang berlayer-layer gitu jadi sekarang basically hampir semua machine learning didominasi sama deep learning jadi semuanya masih dalam umbrella AI jadi itu bagian dari AI pendekatannya dengan belajar dari data siap mudah-mudahan menjawab ya Mas Rahmat jadi inget Bu dulu waktu saya sekolah itu kalau gak salah ya 2009-2010 memang mata kuliahnya itu AI cuma ternyata yang dipelajarin ya itu rule-based atau tadi disinggung heuristik masih sebatas itu baru di akhir-akhir ini mungkin lumayan ramai machine learning seperti apa oke next makasih Bu Dery kita lanjut ke Mas Satria nih mau gue Mas Satria Pratama silahkan terima kasih Mas Sangrat terkait ini Bu Dery materi Ibu yang mengenai transfer penulit dan NPL saya juga tertarik beberapa kali saya terlibat pengecekan jurnal kan menggunakan aplikasi penelitin saya tertarik gimana sih metodenya yang di-telitin itu apakah sama dengan model yang di-ibu jelaskan mengenai transfer knowledge NPL dalam pengujian plagiarism tapi terkadang itu saya menemukan sesuatu misalkan beberapa rangkaian kalimat atau kata yang sudah baku di kalangan mungkin peneliti itu dianggap sebagai plagiarism nah itu bagaimana memang ada kesalahan dalam aplikasinya atau memang itu dalam proses misalnya trainingnya seperti itu terima kasih ya ya terima kasih ya jadi kalau menurut saya sih kalau kayak turn it in itu mungkin sudah memakai memang transfer learning karena sekarang itu yang paling popular dipakai di natural language processing jadi yang dilakukan adalah dia melihat sentences di di karya ilmiah itu kemudian dibandingkan dengan sentences dari karya-karya ilmiah sebelumnya jadi kalau meskipun sudah di refresh kalau artinya masih sama itu jadi sentence similarity-nya masih bisa tetap tinggi karena si language model yang tadi saya bilang yang dilatih untuk memahami kalimat itu dilatihnya dalam jumlah pakai apa namanya pakai data yang besar jadi data wikipedia buku dan lain sebagainya nah tapi mungkin kekurangannya adalah seperti dibilang tadi kalau sesuatu konsep yang baku mungkin jadinya sering kan muncul di di buku dan di wikipedia bahkan jadinya waktu seseorang menulis itu di karya ilmiah mungkin kelihatan oh similarity-nya tinggi banget sama yang sudah dilihat sama model ini sebelumnya akhirnya mungkin dia dipanelize karena itu tapi mungkin karena suatu yang pakai machine landing itu pasti belum 100% benar jadi mungkin itu salah satu kesalahan sistemnya dan untuk kedepannya saya nggak tahu ya kalau masalah dokumen processing karena sekarang kebanyakan NLP itu masih sentence based jadi dokumen processing itu adalah open research area di NLP apakah suatu dokumen itu harus dipahami berdasarkan agregat dari sentences nya dari kalimat-kalimat yang ada di dalamnya atau beberapa kalimat itu lebih penting dari kalimat lain di dokumen tersebut jadi banyak yang masih open research area di situ dari segi dokumen kalau saya bilang mungkin harusnya selain melihat sentence dia melihat dalam konteks apakah sentence tersebut kalimat tersebut didiskusikan dengan kalimat-kalimat lain yang juga diambil langsung dari dokumen sebelumnya atau dia ngomongin kalimat itu dengan konteks yang baru jadi itu mungkin salah satu masih open research area dan perusahaan kan ikut terus sama kayak ini itu pasti ada research and development timnya juga yang selalu keep up to date sama the most up to date method di NLP jadi seperti saya bilang itu masih belum sempurna siap baik terima kasih Mas Satria atas pertanyaannya dan Bu Derry juga atas jawabannya nah ini teman-teman monggo silahkan ya kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh rise hand atau boleh langsung di chat nanti kita buka sesinya mungkin Bu Derry sambil istirahat kita ada pengumuman dulu nih Bu jadi kebetulan komunitas ada mini challenge gitu ya kemarin jadi mini challenge nya itu adalah terkait sentimen analisis KemenQ gitu di Twitter jadi teman-teman apa namanya komunitas diminta untuk menyelesaikan problem apakah kemudian sentimen atas KemenQ di media masa atau di Twitter itu positif negatif atau seperti apa nah kita sudah dapat hasilnya mungkin Mas Eca atau Mas Reza mau menyampaikan langsung sambil Bu Derry bisa istirahat dulu ya silahkan Mas Reza baik Mas Sanka terima kasih jadi kemarin kita dua minggu bikin mini challenge karena ini namanya mini challenge masih kecil-kecilan aja di antara kita kita bikin mini competition untuk topik sentimen analisis dengan data yang kita anotasi manual berapa ribu data terus kita berikan kebeserta dan lobanya dikegel dan pemenang kita sudah dapat tiga pemenang juara ketiga sebagaimana di private leaderboard adalah saudara Krishna Kriswarawisnu dengan dari tim Niskra gak tau nih kayaknya timnya orangnya satu ajan terus yang kedua juga ada Handaru Edith Sasongko dan yang ketiga ada Andari Dadang Biliono dari Tahu Kitis jadi selamat kepada pemenang ini kalau dilihat dari skornya memang ada perubahan banyak dibanding dari public skor dan private skornya jadi mungkin yang belum menang bukannya masih kalah tapi belum beruntung aja misalnya salang random baik selamat buat rekan-rekan sekalian yang sudah menjadi dua rasatu dua dan tiga dan terima kasih banyak atas rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam mini competition yang pertama kali ini nanti kita akan mengadakan mini competition dengan topik-topik lain ditunggu aja terima kasih balik ke mas Chandra oke terima kasih mas Reja ini kalau ditampilin kegelnya malu nih sama Bu Diri soalnya akurasinya masih kecil-kecil Bu Diri nanti kayaknya kita perlu belajar sama Bu Diri supaya hasilnya yang mendekati satu soalnya kalau kita lihat paper-paper teman-teman penelitikan bagus-bagus biasanya skornya 90-80 tapi namanya kita mini challenge dua minggu teman-teman di luar kerjaannya memang iseng dan juga sebetulnya gak hanya iseng jadi modelnya itu nanti kita pakai juga untuk organisasi kita nanti bermanfaat bagi teman-teman di Kemenkeo oke terima kasih mas Reza baik kita masuk ke pertanyaan lagi ya Bu Diri ini ada dari mas Alexander Ari silahkan terima kasih mas mohon izin gak nyalain kamera backgroundnya jelek soalnya jadi gini Bu Diri tadi saya juga saya kebetulan memang sedang tesis ya tesisnya juga semi-semi kayak challenge-nya Kemenkeo sih jadi ala kadar aja tapi pakainya Instagram dan saya memang melihat Instagram, Twitter kecuali Facebook ya saya melihat ada tadi Ibu menampilkan kata-kata yang lebih tinggi lebih rendah mana kalau di saya gak tahu di Amerika tapi di Indonesia itu kan ada yang sifatnya itu kayak di create gitu karena saya masuk di komunitas blogger yang memang tahu banget ada brief itu jadi kata-kata itu tidak muncul organik tapi memang dibuat paling gampang mendeteksinya adalah yang posting dan yang komen atau yang retweet itu orang-orangnya satu circle jadi orang-orang itu itu aja gitu nah kalau di Indonesia itu ada Mas Ismail Tahmi drone memperit itu kan suka ngasih gambaran itu sebenarnya sejauh mana mesin bisa mendeteksi yang organik kayak tadi misalnya KMNK soal hutang itu juga bisa aja di apa yang namanya dipabrikasi gitu lah ya nah sejauh mana mesin bisa mendeteksi yang fabrikasi dan yang organik gitu karena sejauh saya dari BPOM kebetulan dan itu memang saya lihat sendiri pada beberapa isu misalnya isu tentang vaksin tertentu itu ada jelas sekali bubarkan BPOM segala macam itu jelas sekali fabrikasinya gitu nah sejauh mana mesin bisa mendeteksi itu termasuk juga tadi tentang hutang luar negeri segala macam karena kita tahu ini dampak politik segala macam itu takutnya mesin tidak memberikan gambaran yang benar sehingga kemudian treatment kita terhadap kebijakan menjadi tidak benar juga gitu sejauh mana dan di luar negeri kira-kira perkembangannya seperti apa terima kasih yang dimaksud organik itu yang bukan bukan viral berdasarkan buzzer gitu pak ya jadi maksudnya memang orang komen karena dia pengen komen bukan karena komen karena di brief gitu sebenarnya yang saya maksud seperti itu ya kalau begitu sebenarnya bisa dilihat dari kontennya ya salah satu yang bisa dilakukan adalah melihat dari topik atau juga dari konten similarity jadi dengan language model yang saya tadi bilang yang kita bisa melatih model untuk memahami suatu kalimat dengan memberi dia banyak kalimat dan dia terus mengisi fill in the blanks itu dari situ sebenarnya outputnya adalah representasi dari kalimat tersebut jadi dalam bentuk vektor ya jadi sebenarnya it's a bunch of numbers that represent the meaning of the the post gitu kan nah dari karena itu numbers kita bisa melihat similarity antara satu post dengan post lainnya dari dengan melihat similarity di vektornya gitu kan jadi posting-posting yang meskipun bahasanya agak-agak beda tapi intinya sama bisa kelihatan gitu jadi itu mungkin yang pertama bisa dilihat ada grup-grup mana sih yang kontennya similar itu satu selain itu juga yang tadi dibilang yang dari apa dari network connection ya jadi kalau dari network connection itu bisa melihat dari retweet replies shares sorry share itu retweet quote gitu kan terus like itu apakah itu dari network sekeliling dia aja jadi itu bisa ada sekarang sistem apa algoritm yang biasa dipakai itu namanya graph neural network jadi itu bisa dipakai untuk melihat seberapa miripnya dua node itu dalam satu network berdasarkan konten dan juga koneksinya gitu jadi namanya graph neural network kita bisa melabel beberapa orang yang kita anggap buzzer terus dari situ kita bisa melihat orang-orang mana lain di di twitter yang mirip dengan buzzer tertentu gitu jadi kombinasi antara konten dan network edges dan links di twitter jadi menarik sih sebenarnya ini using graph neural network di social media itu menarik dan juga pakai language model juga menarik jadi yang saya bisa lihat mungkin itu pertama melihat konten kedua melihat koneksi karena banyak juga yang robot itu another extra extra complication yaitu robot jadi kalau kita mau menganalisis sesuatu kita harus tidak cuma melihat apa namanya sentimennya tapi kita juga melihat topik topik apa sih yang dia omongin siapa aja sih yang ngomongin topik yang sama dan dari networknya kira-kira siapa yang sama mirip dengan yang lain gitu jadi itu sih karena problem dengan buzzer di social media itu itu common everywhere menarik mas kalau di Amerika ada bu kayaknya gak ada istilah buzzer ya kalau disana tapi mungkin ada juga yang siap oke menarik tadi juga ternyata disinggung juga tadi ya terkait social network analysis gitu ya kalau saya gak salah ada juga mungkin yang sempat deteksinya pakai community detection ya bu itu kan istilah yang umum di di grab oke next ini mungkin ada mas Sophie Nurdin silahkan mas Sophie Nurdin halo sepertinya ingin dibacakan saja nih bu oke untuk pemula mohon referensi tempat belajar dan cabang ilmu apa saja yang harus dipelajari agar bisa menguasai data science mungkin itu bu pertanyaan monggo bu ya jadi untuk data science itu lebih lebar lagi dari artificial intelligence ya karena data science juga meliputin data collection terus data visualization dan baru kemudian data processing dengan machine learning dan lain-lain jadi kalau kalau yang saya lihat mungkin kalau pengen mendalami lebih lanjut tentang data science itu tergantung mau milih yang data visualization atau yang machine learningnya kalau untuk machine learning yang bisa dipelajarin itu sebenarnya dasarnya adalah statistik jadi statistik dan probability ya itu yang pertama jadi statistiknya nggak susah kayak statistik mungkin level SMA atau awal S1 ya jadi tentang differentiation terus derivation dan lain-lain gitu kan terus probability terus habis itu belajar machine learning nah itu banyak kelas-kelas machine learning yang available di internet salah satu yang paling saya suka itu kelasnya Andrew Ng di Coursera jadi judulnya machine learning Coursera Andrew Ng saya tulis di chat itu bagus banget kelas machine learningnya nah sesudah belajar machine learning mungkin yang berikutnya tergantung mau mendalami yang computer vision yang tentang images dan image processing atau tentang text misalnya natural language processing dan lain-lain kalau NLP juga banyak kelas-kelas yang ada salah satunya yang saya suka itu yang kelasnya Chris Manning di di Stanford itu juga kayaknya available di Youtube deh itu on deep learning for natural language processing karena sekarang segala suatu di di NLP ataupun di machine learning yang general itu pakai deep learning jadi bagus kalau bisa belajar sesudah machine learning belajar tentang deep learning yang pertama probability probability dan statistik dan linear algebra lupa linear algebra iya bu saya dulu mikir bu kuliah IT itu kok belajarnya matematik ya bu tapi ternyata baru kerasa setelah implementasinya di algoritmas segala macam oke baik terima kasih bu diri oke kita masih punya waktu 13 menit kira-kira sepertinya masih ada dua pertanyaan pertama dari mas catur nugraha monggo silahkan sebelum nanti ke mas adit ya mas catur oke sepertinya minta dibacakan lagi jadi untuk keperluan model prediksi apakah ANN lebih baik dari regresi itu pertama bu kedua memungkinkan untuk mempelajari AI khususnya ANN secara otodidak jika mungkin kira-kira stepnya seperti apa monggo silahkan gue jadi kalau apakah artificial neural network itu kemampuan prediksinya lebih baik dari regression itu tergantung tasknya task dan datanya jadi regression itu kan asumsyenya adalah linear ada linear connection antara input dan output atau untuk classification itu kelas A dan kelas B bisa dipotong pakai linear line bisa di linearly separable kalau kita bilang nah artificial neural network ini biasanya lebih bagus dari regression kalau datanya nggak linear jadi misalnya hubungan antara input dan output nggak linear atau untuk classification datanya itu nggak bisa dipisahkan dengan garis jadi mungkin bentuknya kayak agak meluker-muker gitu ya separation antara kelas A dengan kelas B nah itu itu butuh pakai artificial neural network karena intinya artificial neural network itu kalau paling dasarnya yang feed forward neural network itu sebenarnya a bunch of logistic regression stack on top of each other and add some non-linear function kayak hyperbolic tangent atau rectified linear unit atau basically ada some non-linearity jadi AX jadi kalau regresi kan Y sama dengan W kali X ya nah kalau di neural network W kali X itu dimasukkan ke non-linear function kayak sigmoid atau hyperbolic tangent jadi hasilnya bakalan non-linear gitu terus kalau di stack on top of each other input yang non-linear itu masuk lagi jadi input untuk layer berikutnya dan berikutnya berikutnya jadi it can model a very complex atau complicated function gitu itu sih bedanya nah untuk mempelajari AI khususnya artificial neural network secara otodidak itu kalau saya bilang bisa cuman kekurangannya itu mungkin kalau ada pertanyaan itu kalau misalnya kita nontonnya di YouTube itu susah untuk mendapatkan jawaban apalagi dasarnya karena pentingnya belajar itu kalau mengenai artificial neural network itu basicnya jadi begitu basicnya kena jadi logistik creation terus habis gitu progres ke neural networknya kena gitu kan nanti neural neural network lainnya itu nggak susah lagi everything can be explained by the basic gitu nah dan untuk dapat basicnya itu mungkin yang agak susah nyari kelas yang memberi ilmu seperti itu kalau saya pikir mungkin ya tadi saya bilang ya Andrew yang machine learning terus kemudian dilanjutkan dengan deep learningnya Chris Manning itu mungkin yang cukup bagus gitu karena dia benar-benar berusaha bikin basic kita kuat dulu sebelum kita masuk langsung ke artificial neural network karena kalau kita cuma tahu gimana ikut tutorial gitu kan tutorial online misalnya di medium atau di towards data science website gitu kan yang susah nanti kalau kita mau mengubah itu untuk proyek kita untuk problem kita kalau tanpa dasar jadi itu sih jadi yang pertama basicnya machine learning dibagusin terus habis itu go on to deep learning oke makasih Bu Diri mudah-mudahan menjawab ya Mas Jatur saya sepakat buat tadi pertanyaan nomor satu ya tergantung casenya karena saya pernah Bu bareng tiga orang lainnya lah kira-kira gitu ya kita solving satu case gitu ya masing-masing preparation modeling sendiri-sendiri tapi outputnya ternyata kita sepakat Bu algoritma A adalah algoritma A atau algoritma yang terbaik gitu untuk kasus yang kita kerjakan teman-teman mungkin bisa di mute oke makasih oke jadi kita masih punya waktu beberapa menit lagi nah ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya mungkin Bu Diri ya saya mohon maaf nih mungkin masih ada dua lagi monggo silahkan Mas Andit baru nanti terakhir Mas Repudin silahkan Mas Andit halo suara saya terdengar ya terdengar terdengar oke terima kasih kesempatannya saya Aditya mau pertanyaannya ada beberapa sih semoga bisa terdeliver semua yang pertama untuk anotasi sendiri untuk di lingkungan di riset apakah datanya dapat dari data set yang sudah dianotate artinya yang udah globally available atau anotate sendiri atau meng-hire orang untuk anotate atau pakai model untuk menganotate biasanya ini di lingkungan riset saya pengen tahu yang kedua saya lihat ada beberapa tadi yang riset yang didanai sama militer kalau enggak defense artinya di Amerika itu sebesar itu kekuatannya militer dan defense yang di-allocate untuk defense nah apakah seperti itu juga di global atau cuma di Amerika doang dan mungkin di Indonesia menurut Ibu apakah seharusnya seperti itu juga dan yang terakhir Ibu kapan terakhir ke Indonesia dan apakah ada niat balik ke Indonesia nanti terima kasih ya ya terima kasih mas mungkin saya jawab langsung aja ya yang pertama datanya itu kita tergantung sekali lagi tergantung problemnya ya kalau misalnya problemnya itu object recognition dan ada data yang udah available kita pakai data itu tapi kebanyakan waktu problem kita itu spesifik ya seperti news framing gitu kan tergantung topiknya beda framenya ya kan covid itu ada health sementara imigrasi mungkin gak ada health misalnya lebih banyak politik nah kalau seperti itu kita harus bikin anotasi sendiri paling bagus tentunya anotasi kalau yang anotasi itu expert jadi yang bidang expert di bidang tersebut jadi kalau untuk media framing yang kita minta anotasi adalah mahasiswa jurnalisme dan komunikasi gitu baru kalau kita pengen do large scale yang dimana kita pengen sebanyak-banyaknya data dan secepat-cepatnya kita pakai amazon mechanical turkers atau ada beberapa platform crowdsourcing lain kayak prolific dan lain sebagainya tapi ini itu sangat tergantung satu siapa yang anotasi jadi waktu kita release job kita ke crowdsource platform itu kita harus bikin tes sebenarnya untuk pre-test jadi ngetes anotator dulu sebelum kita kasih jobnya karena unfortunately di amazon mechanical turk itu banyak robot jadi dia bakalan ngasih jawaban yang ngawur aja jadi kita harus ngasih dia tes dulu untuk make sure dia itu ngerti task yang kita kasih ke dia jadi kalau misalnya machine translation kita kasih beberapa kalimat yang kita udah tahu translationnya kita kasih ke dia kalau dia bisa mentranslate dengan cukup bagus kita lewat jadi pakai sistem mungkin automated check antara yang dia tulis sama yang gold standardnya kalau udah bagus baru kita bolehin dia ngelakuin task yang sebenarnya jadi kalau pakai platform itu susahnya karena bisa jadi basically kita dapat anotasi yang garbage yang gak begitu bagus kualitasnya karena itu kita juga butuh measure kayak inter-annotator agreement dan segala macam karena kalau enggak ya susah untuk dipublikasikan karena datanya mungkin kualitasnya kurang bagus jadi harus jadi harus inter-annotator agreement jadi kita gak cuma ngasih ke satu orang untuk annotate tapi paling gak dua orang terus kita measure agreement antara mereka kalau agreementnya rendah either karena kurang training jadi kita harus ngetrain annotatornya atau emang tasknya ini susah jadi itu ya gitu lah apa ya menimbang ini termasuk dalam design eksperimen terus yang keempat apakah kita pakai untuk menganotasi data nah itu yang namanya semi-supervised learning yang saya bilang tadi jadi kita punya data data awal untuk training kita train model terus kemudian kita pakai model yang udah kita train itu untuk menganotasi data yang belum label terus kita bisa continuously do that jadi iteratively use the unlabeled data yang baru ke-label sama model kita untuk mengupdate model kita nah tapi disitu ada yang namanya semantic drift kayak film drift gitu ya jadi kadang makin lama makin error gitu jadi butuh manusia untuk melabel untuk membalikkan dia ke ke jalan yang benar jadi benar kayak ngajarin anak lah istilahnya untuk ngajarin machine learning ini tapi bedanya dengan nge-feed data dengan example terus yang kedua apakah sponsor dunia itu US defense ya kebanyakan terutama untuk artificial intelligence dan machine learning research kebanyakan memang data dana itu dari defense karena dari dulu Amerika itu punya tradisi seperti itu jadi bahkan internet yang kita sekarang pakai itu mulainya dari DARPA project jadi defense yang agency yang mendanai machine translation research itu awalnya internet itu dari itu dari DARPA project terus akhirnya jadi sekarang dipakai di seluruh dunia jadi memang alokasi dananya paling besar itu memang di defense kalau di Amerika dan karena itu makanya dana yang tersedia untuk research dari defense juga lebih besar juga dibanding agency-agency lain kayak National Science Foundation kalau mengenai di Indonesia apakah sebaiknya seperti itu saya gak tahu kalau kebijakan pemerintah tapi yang saya harapkan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi dana yang dicucurkan untuk research terutama di bidang data science dan artificial intelligence ini karena kalau menurut pengalaman saya masih banyak bahkan di Amerika sendiri masih banyak universitas yang belum ada dosen yang mendalami AI masih banyak universitas yang mencari dosen yang bisa ngajar karena belum banyak jadi kalau di Amerika seperti itu saya yakin di negara-negara lain masih ada kesempatan untuk mengejar apalagi Indonesia itu banyak populasi yang masih muda terus ngerti teknologi dan maksudnya bagus gitu kalau misalnya kita jadi lebih banyak orang yang mendalami bidang ini di Indonesia terutama terakhir pulang tahun awal 2020 sebelum covid belum bisa pulang lagi karena waktu itu terus covid terus habis itu kalau mau pulang balik lagi harus daftar visa terus kedutaan Amerika tutup segala macam jadi gak mau resiko gak bisa balik karena harus ngajar dan lain-lain disini akhirnya belum pulang lagi moga-moga kalau covid-nya udah lumayan tapi gak tahu kapan disini pun kasus naik juga mudah-mudian pertanyaan terakhir gak bikin sedih Bu ya Mas Adit apakah sudah menjawab semuanya sudah terima kasih oke terima kasih nah Bu Dery izin ini dari jam 9 Bu Dery mungkin disana juga sudah larut juga saya izin bertanya dulu apakah Ibu berkenan melanjutkan karena masih ada pertanyaan dari Mas Arifudin untuk di chat Mas Sigit Kartiko saya mohon maaf mungkin kita tutup ya karena apa islanya sudah jam 9 untuk yang terakhir Mas Arifudin apakah Ibu berkenan menjawab ya boleh Pak oke siap silahkan Mas Arifudin terima kasih banyak Bu Dery atas waktunya nih walaupun sudah lewat ya awalnya banyak bertanya Bu Dery tapi karena sudah lewat itu satu saja karena tadi yang paling menarik sih yang di akhir itu kita kadang terlalu asik dengan mesin learning gitu ya kemudian lupa dengan dampaknya tadi di akhir itu ada bisa menghubungkan antara media analis apa media sentimen sentimen media dengan ekonomi indeks gitu itu sangat sangat menarik untuk saya ya karena kemarin di jaman pandemi ini saya udah lumayan pada saat banyak orang yang menganalisis ekonomi menggunakan mobility indeks misalnya namun walaupun saya masih ada keterbatasan atau mungkin saya yang belum tahu datanya masih di level provinsi kalau di Indonesia padahal yang kami butuhkan kadang itu di kami itu karena saya di unit yang banyak berkaitan dengan PEMDA kita juga pengen memonitor ekonomi di masing-masing kabupaten kota nah mobility indeks belum sampai ke situ ya setahu saya atau mungkin ada tapi mungkin berbayar lebih dan sebagainya nah ada lagi yang cukup membuat saya takjub juga adalah menggunakan night light atau luminosity indeks jadi pencahayaan malam di suatu daerah yang itu sumbernya dari NASA itu juga untuk memproxy kegiatan ekonomi dan itu lumayan banyak jurnal yang sudah membahas tapi kembali lagi datanya setahu saya itu berbayar dan untuk Indonesia itu untuk mencah pertalian itu shape-shape di image-nya itu perlu manual karena kabupaten kota itu kan ada 508 kabupaten kota kalau di Indonesia belum lagi ada keterbatasan misalkan memang pencahayaan atau citra satelitnya dari NASA itu terlutup awan sehingga ada bias dari datanya nah makanya tadi saya regerak kayaknya kalau pakai media sentimen yang tadi di-share Bu Dari ini cukup visible dan murah gitu ya nah itu sih mungkin minta petunjuknya Bu Dari kalau memang mau bergerak ke arah langkah-langkah apa yang apakah memang perlu kita collecting data dari media-media di daerah kemudian kita label manual juga gitu ya atau seperti apa dan yang diambil apakah cukup title atau memang perlu analisis sampai ke konten beritanya mungkin gitu Bu Dari terima kasih ya terima kasih Pak Ariefudin ya bagus banget pertanyaannya ya kalau dari yang pengalaman kita ya jadi kita memang mengkoleksi berita langsung dari medianya jadi kita melihat di Amerika media mana yang paling popular dari segi jumlah pembaca dan kemudian kita koleksi datanya langsung dari media tersebut jadi kalau di Indonesia mungkin bisa memang langsung koleksi dari tiap daerah kan ada misalnya di Malang gitu kan asal saya itu ada namanya surya atau radar Malang yang khusus memang untuk Malang gitu nah sesudah itu sesudah koleksi data kemudian di anotasi anotasinya itu jadi yang pertama bisa kita pakai keyword aja ada keyword ekonomi enggak di situ kalau iya kita ambil kalau enggak enggak kan keywordnya yang general aja jangan terlalu restriktif sesudah itu sesudah kita dapatkan sampel tersebut jadi kita enggak perlu ngambil semuanya untuk di anotasi jadi kita bisa sampel ya tiap daerah tiap misalnya bisa tiap minggu atau tiap bulan tergantung kepingin analisisnya di level kayak gimana gitu kan nah habis itu kita sampel dari tiap daerah dan tiap time period itu kita sampel artikel dan kemudian waktunya anotasi yaitu anotasi pertama apakah emang artikelnya itu relevan atau enggak terhadap ekonomi dan yang kedua misalnya untuk sentimen apa sentimennya nah itu level of analisisnya bisa kalau yang kami lakukan itu kalau karena untuk artikel biasanya mereka naruh opini itu di headline jadi di title artikelnya kemudian first paragraph dan last paragraph itu yang kita lihat paling berisi opini karena kan biasanya orang ngasih title terus ngasih paragraf pertama untuk menarik perhatian pembaca dan paragraf terakhir untuk mendrive the point jadi kalau saya lihat ya analisinya di level itu kemudian tadi saya bilang bisa pakai language model itu yang udah ditrain sekarang banyak multilingual language model yang udah ada bahasa indonesianya juga jadi bisa mengerti bahasa indonesia kemudian kita bisa nge-train model tersebut untuk dengan data kita untuk do sentimen analisis jadi lebih kayak nge-fine-tune model yang udah ada yang language model itu untuk do sentimen analisis jadi itu jadi data itu gak perlu terlalu banyak karena kita udah punya language model yang ngerti bahasa indonesia ibaratnya terus tinggal ngasih tau dia kalau bahasanya kayak gini itu positif kalau bahasanya kayak gini itu negatif kemudian bisa juga ditambahin dengan data dari bahasa lain karena kan ada publicly available sentimen analisis data di bahasa inggris dan bahasa-bahasa lain ya dan multilingual language model itu bisa ngerti semua bahasa jadi kita bisa pakai itu untuk nambah data nambah trading datanya jadi kalau mau lebih lanjut bisa nanti email saya atau gimana mantap nih mantap Pak Ribudin itu biasanya nanti hati-hati diteror Bu Diri sama Pak Ribudin karena Pak Ribudin ini memang ahlinya terkait analisa data keuangan di daerah karena beliau algodonya kalau di Kementia itu nggak Pak Ribudin ya oke lagi belajar mas oke ini kita sudah berada di ujung acara diskusinya Alhamdulillah sangat menarik Bu Diri terima kasih banyak kami dari teman-teman apa namanya komunitas nah ini kebetulan Bu Nurnya sudah hadir Bu Diri tadi saya mungkin salah ngasih info gitu ya ternyata lagi ada problem sama internetnya cuman sekarang udah join lagi saya izin Bu Diri ya kembalikan ke Bu Nur monggo Bu Nur saya mau izin ngambil panggungnya Bu Nur terima kasih Pak terima kasih Mas Chandra mohon maaf jadi saya tadi sempat mengalami gangguan teknis sehingga sesi tanya-jawab sudah di handle sama Mas Chandra sekali lagi terima kasih Mas Chandra research manager dari Movedac yang memandu sesi tanya-jawab dengan saat baik dan pas banget memandu sesi tanya-jawab karena seperti Bu Diri juga beliau ini memiliki ketertarikan di dunia riset nah sobat tidak terasa sudah satu setengah jam yang sangat seru dengan Bu Diri ini harus berakhir sayang sekali pasti sobat masih ada yang mau bertanya nih tapi acara memang sudah harus diakhiri dan dengan waktu yang terbatas tadi kita sudah banyak ilmu yang kita dapat inspirasinya juga sudah menyemangati kita untuk terus belajar dan berkembang gitu ya sobat oleh karena itu terima kasih Bu Diri it's an honor to have you here with us today Bu terima kasih sekali lagi demikian sharing session Movedac ke-17 kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Diri Wijaya atas ilmu dan inspirasi yang diberikan semoga acara ini dapat memberikan insight bagi sobat Movedac yang akan terus melangkah di dunia data science dan terima kasih juga atas atensi partisipasi aktif dari sobat Movedac saya mewakili seluruh penyelenggara acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selamat acara berlangsung akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam selamat malam moya assalamualaikum waalaikumsalam 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 berkenan untuk meninggalkan meeting room terima kasih sobat semuanya sampai bertemu di sharing session selanjutnya sampai ketemuan nanti sore kan ada lagi oh iya sampai bertemu nanti sore main im lagi kan iya jobnya banyak main oke oke bisa di end meeting ya terima kasih baik terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan sekalian saya end meeting selamat menikmati